Tapi ada juga para awliya-awliya itu ketika mereka Assalamualaikum dikembalikan ke makna awal Assalam itu artinya terbebas daripada aib kekurangan Maka ketika baca Assalamualaikum pertama itu mengembalikan salam kepada Allah Salam yang kedua baru kepada makhluk Jadi salam pertama salam uluhiyah, yang kedua rububiyah Salam pertama bahwa Allah lah pemilik keselamatan Boleh dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah yang mahasalam ada bersama kalian Selalu membersamai kalian Solat kalian diangkat dengan Assalam Maka solat kita yang tadinya tidak khusyuk Karena ada solawatnya lalu ditutup dengan Salam Maka dia menjadi bersih lagi bisa diangkat Maka orang yang tidak benar takbirnya dan tidak sempurna salamnya Itu tidak akan diangkat solatnya Salam itu bergantung dengan solawat tadi juga Lalu ke yang kiri baru kepada makhluk Assalam Maka ada beberapa pengalaman ahli ruhani ketika baca salam itu Jadi sebelum membacakan Assalamualaikum Mereka mengkoneksikan dulu dengan rohaninya Bahwa Allah lah yang Assalam Kira-kira begitu Allahuakbar Allahuakbar Assalamualaikum